Intro Untuk menekan peredaran narkoba di masyarakat luas, Badan Narkotika Nasional Kapaten Kota Batam atau BNNK terus melakukan sosialisasi dan rehabilitasi gratis terhadap para korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penerita yang menangkutkan. Kepala BNNK Kota Batam AKPT Sudarsono di kantornya Senin 28 November 2017 mengatakan rehabilitasi narkoba dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba. Sekaligus bertujuan untuk mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat, meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik sehingga terhindar dari masalah hukum. BKN atau ingin mensosialisasikan tentang rehabilitasi. Rehabilitasi di sini tentunya orang-orang yang tertentu yang untuk kita rehabilitasi. Karena rehabilitasi di sini ada dua cara, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Nah, siapa yang... Untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba, proses pemulihan ketergantungan penyalahgunaan narkoba atau pecandu secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu, kemauan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus-menerus. Ada pun sasaran layanan rehabilitasi yaitu penyalahguna narkoba, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba. Kasih rehabilitasi BNN Kabata Meli mengatakan sosialisasi, rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang bahaya dan manfaat rehabilitasi. Untuk dipulihkan, untuk diobati 24 jam. Jadi, jika masih narku, silakan bertanya dulu melalui. Yang jelas, jika teman-teman atau bapak, ibu, adik, kakak yang merasa ingin sembuh, ingin pulih, silakan datang. Datang untuk apa? Untuk dipulihkan, untuk diobati. Kenapa? Karena ternyata narkoba itu jauh lebih berbahaya dari makanan-makanan yang buruk yang ada di dunia. Kenapa? Karena narkoba mengandung zat-zat yang langsung merespon kerja otak dan bisa merusak kerja otak untuk waktu yang lama.